Pernah kalah kamu merasa menduk? Bertanya-tanya mengapa usahamu tidak membuahkan hasil? Rahasianya mungkin terletak pada kekuatan visualisasi. Memvisualisasikan tujuanmu dengan benar akan memicu perubahan luar biasa dalam hidupmu. Menonton video ini adalah sebuah pertanda dari alam semesta, bahwa kamu akan mengalami perubahan besar dalam realitasmu. Kita mulai dari konsep Hermes Trismegistus, yang berasal dari tahun 3000-5000 sebelum masehi. Ajaran ini menekankan gagasan, sebagaimana di dalam, begitu juga di luar. Hermes dijuluki sebagai si tiga kali paling hebat, karena penguasaannya atas dunia fisik, mental, dan spiritual. Dia adalah pendiri ajaran Hermetis. Kebijaksanaan ini mendasari konsep perkembangan pribadi modern, dengan menekankan pada semua aspek. Suatu dunia yang mencakup setiap realitas potensial dan kemungkinan kuantum. Realitas kita saat ini mirip dengan saluran TV yang dipilih, mencerminkan pikiran dan emosi kita. Kita menyelaraskan diri kita dengan realitas tertentu, dengan memfokuskan pikiran dan perasaan kita dengan cara tertentu. Misalnya, jika kamu percaya bahwa kamu hanya layak mendapatkan gaji dan rumahmu yang saat ini, itulah yang akan kamu wujudkan dalam hidupmu. Pertimbangkan ide untuk mengambil tindakan. Ketika kita mencoba mengubah lingkungan sekitar kita, kita menggunakan banyak energi, tetapi pengaruh kita terbatas pada apa yang ada di depan kita. Tindakan-tindakan ini memiliki efek langsung dan segera. Tetapi bagaimana dengan memengaruhi peristiwa atau kemungkinan di masa depan? Disinilah tindakan atau interaksi batin kita berperan. Perasaan kita menggerakkan tindakan kita, tidak hanya membentuk apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita melakukannya. Sebagai contoh, membuat video dengan niat untuk memberikan dampak positif kepada orang lain akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dari sekedar membuat video dengan niat hanya untuk menyelesaikan tugas. Banyak orang berpikir bahwa melakukan hal-hal yang benar akan membawa pada hasil yang diinginkan. Tetapi, itu tidak selalu benar. Tanpa keterlibatan yang tulus, upaya yang dilakukan seringkali menjadi sulit. Di sinilah tindakan internal menjadi sangat penting. Dengan membayangkan skenario ideal kita, kita dapat mewujudkannya. Neville Goddard, pendukung utama konsep ini, mengajarkan pentingnya merastakan dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan. Menguasai seni visualisasi bersama dengan tiga teknik kuncinya dapat secara signifikan mempengaruhi masa depanmu dan melampaui keterbatasan keadaanmu pada saat ini. Memvisualisasikan realitas yang kamu inginkan. Mulailah dengan membayangkan kehidupan yang kamu inginkan. Pikirkan adegan sempurna yang ingin kamu lihat terungkap. Seringkali, orang terjebak dalam kesalahan masa lalu atau masalah saat ini. Yang membedakan pengusaha sukses adalah fokus mereka pada masa depan dan apa yang ingin mereka capai selanjutnya. Mereka tidak terpaku pada kekecewaan kemarin atau tantangan hari ini. Kunci membentuk realitasmu adalah menyadari bahwa masa kini dengan cepat akan segera berubah menjadi masa lalu. Menghadapi kemunduran adalah hal yang wajar, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Tetapi, begitu sesuatu terjadi, tidak ada gunanya terus khawatir atau memberikan lebih banyak energi. Yang penting adalah kemana kamu mengarahkan perhatianmu, disitulah keajaiban visualisasi muncul. Untuk visualisasi yang efektif, kamu perlu memahami dua aspek utama. Pertama adalah memvisualisasikan tujuan. Visualisasi tujuan adalah membayangkan hasil masa depan yang ingin kamu wujudkan. Pilih tujuan sekarang, sesuatu yang ingin kamu capai dalam setahun ke depan. Saat kamu membayangkan tujuan ini, bebaskan imajinasimu. Bayangkan bukan hanya tujuan itu sendiri, tetapi juga langkah-langkah yang akan kamu ambil untuk mencapainya. Bayangkan perasaan sukses, rasa pencapaian. Ini bukan hanya sekedar lamunan. Ini adalah alat yang ampuh untuk memotivasi diri. Dengan memvisualisasikan tujuanmu secara teratur, kamu memprogram pikiran untuk mengenali dan memanfaatkan peluang yang akan membantumu mencapainya. Penting juga untuk memecah tujuanmu menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikelola. Karena tujuan yang besar bisa terasa membebani, tetapi ketika kamu memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, tujuan tersebut menjadi lebih mudah dicapai. Pendekatan ini tidak hanya membuat prosesnya tidak terlalu menakutkan, tetapi juga memberimu kemenangan kecil di sepanjang prosesnya, sehingga membuatmu tetap termotivasi. Selain itu, bersikaplah fleksibel dalam pendekatanmu. Terkadang, jalan menuju tujuanmu mungkin memerlukan penyesuaian. Bersikaplah terbuka pada perubahan, dan bersedia menyesuaikan strategimu sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini tidak hanya akan membuatmu lebih tangguh, tetapi juga membuka peluang baru untuk mencapai tujuanmu yang mungkin tidak kamu pertimbangkan pada awalnya. Memvisualisasikan proses Bagian kedua dari memvisualisasikan impianmu disebut visualisasi proses. Anggap, ini sebagai fokus pada perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Ini bukan tentang menekankan setiap detail kecil bagaimana kamu akan mencapai tujuanmu. Sebaliknya, ini tentang memulai dengan apa yang sudah kamu ketahui. Mengambil satu langkah pada satu waktu. Inilah kekuatan sejati dari visualisasi dalam tindakan. Berbeda dengan visualisasi tujuan, yang seperti membayangkan gambaran hidupmu setelah kamu mencapai impianmu. Visualisasi proses lebih tentang tindakan. Ini tentang membayangkan dirimu melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mendekatkan dirimu pada tujuanmu. Jadi, jika kamu tidak yakin bagaimana mencapai pencapaian besar berikutnya, jangan khawatir. Cukup pikirkan satu langkah sederhana yang bisa kamu ambil sekarang. Bayangkan dirimu mengambil langkah itu dengan sukses. Mari kita ambil contoh seorang seniman yang sedang melukis sebuah maha karya. Atau seorang ibu yang mengajari anaknya berjalan. Setiap hari, sang ibu membayangkan anaknya belajar keterampilan baru dan tumbuh lebih kuat. Seniman membayangkan setiap sapuan kuas menyempurnakan lukisannya. Mereka mungkin tidak tahu hasil akhirnya, tetapi mereka fokus pada proses, perbaikan bertahap. Ini penting, karena menyelaraskan pikiran dan perasaanmu adalah kunci untuk mewujudkan impianmu. Ketika kamu merasa positif dan fokus, setiap tindakan yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat pada tujuanmu. Dalam kehidupan nyata, setiap tugas kecil yang kamu lakukan membawamu lebih dekat pada tujuan besar. Ini seperti berada dalam sebuah permainan video game di mana kamu harus melewati level-level kecil sebelum mencapai tantangan besar. Setiap tugas kecil penting, dan membayangkan melakukannya dengan baik dapat membantumu melakukannya dengan lebih baik pula. Visualisasi proses juga membantumu untuk menghadapi kejutan dan perubahan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, dan jika kamu sudah memikirkan cara untuk mengatasinya atau mengantisipasinya, kamu akan lebih baik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, untuk tujuan besarmu berikutnya, pilihlah sesuatu yang lebih berani, yang lebih besar, dan sedikit di luar zona nyamanmu. Saat kamu berlatih memvisualisasikan tujuan maupun prosesnya, kamu akan menemukan dirimu menjadi lebih percaya diri, dan limitasi-limitasi pada dirimu akan berkurang. Kamu akan terkejut betapa dekatnya kamu bisa mencapai impian-impian yang dulunya terasa jauh. Saat kamu menggunakan metode visualisasi ini, kamu akan mulai melihat perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sihir, ini adalah kekuatan dari pikiran yang terfokus. Dengan memvisualisasikan bukan hanya apa, tetapi juga bagaimana, kamu memprogram alam bawah sadar untuk mengenali dan memanfaatkan peluang yang sesuai dengan tujuanmu. Selain itu, pendekatan ini dapat diterapkan pada setiap aspek kehidupan. Baik itu meningkatkan hubungan pribadi, kemajuan dalam karir, atau mengembangkan skill baru. Prosesnya tetap sama. Bayangkan dirimu mengambil langkah-langkah yang diperlukan, rasakan emosi dari setiap kemenangan kecil, dan teruslah bergerak maju. Ingat, rintangan adalah bagian dari setiap perjalanan. Alih-alih merasa putus asa, gunakan visualisasi untuk mengatasi tantangan ini. Bayangkan dirimu mengatasi rintangan dan tumbuh lebih kuat dari pengalaman-pengalaman ini. Setiap tantangan yang kamu visualisasikan dan atasi dalam pikiran, akan mempersiapkanmu lebih tangguh untuk menghadapi situasi dari kehidupan nyata. Selain itu, rayakan setiap keberhasilan kecil ini di sepanjang perjalanan. Setiap langkah yang kamu visualisasikan dan kemudian kamu raih dalam kenyataan adalah sebuah pencapaian. Mengakui pencapaian-pencapaian ini akan memberi dorongan motivasi dan memperkuat keyakinan dalam kemampuan untuk mencapai tujuan utamamu. Siklus terus-menerus dari visualisasi, tindakan, perayaan dapat menjaga momentum tetap berjalan. Mengubah apa yang tadinya tampak seperti impian yang jauh menjadi kenyataan yang dapat dicapai. Memvisualisasikan diri ideal Ketika kamu memulai perjalanan pribadimu, kamu akan menemukan dirimu berada di antara dua versi diri. Siapa kamu sekarang dan diri idealmu. Diri ideal ini atau versi dua dari dirimu mewakili pertumbuhan dan transformasi yang kamu alami sepanjang perjalanan saat kamu mencapai tonggak sejarah baru. Kamu tidak hanya mencapai tujuan, Kamu berevolusi menjadi pribadi yang baru. Perubahan ini adalah bagian mendasar dari perjalanan ini. Namun, seringkali kita bertanya-tanya mengapa kesuksesan atau bahkan kegagalan kita tampak begitu sulit untuk dipahami. Bayangkan perjalanan ini seperti mendaki gunung. Di bagian bawah, kamu mungkin merasa tidak yakin dan sedikit takut. Tetapi saat kamu mendaki lebih tinggi, kamu mempelajari keterampilan baru, menjadi lebih kuat dan mendapatkan kepercayaan diri. Ini seperti perjalananmu menuju menjadi diri idealmu. Setiap tantangan yang kamu hadapi dan atasi membuatmu semakin menjadi orang yang kamu cita-citakan. Ini bukan hanya tentang mencapai puncak gunung. Ini tentang kamu menjadi siapa sepanjang perjalanan. Juga, bayangkan perjalananmu seperti sebuah cerita. Dalam setiap cerita yang bagus, tokoh utama mengalami perubahan dan pertumbuhan. Ini adalah yang kamu lakukan dalam hidupmu. Setiap hari adalah halaman baru dan setiap pengalaman adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mungkin kamu belum menjadi diri idealmu sekarang, tetapi setiap hari kamu menulis ceritamu. Semakin dekat untuk menjadi karakter yang kamu inginkan. Ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Dalam perjalanan transformasi diri ini, pertumbuhan sejati terletak pada pertanyaan yang kamu ajukan pada dirimu sendiri. Ini bukan hanya tentang menemukan jawaban. Ini tentang memahami kedalaman aspirasi dan tantanganmu. Pertanyaan-pertanyaan ini memicu introspeksi yang lebih dalam, membimbingmu untuk menentukan diri idealmu. Saat kamu bertanya dan menjelajah, kamu akan menemukan bahwa pemahamanmu tentang diri idealmu menjadi lebih jelas dan dapat dicapai. Kejelasan ini sangat penting karena memengaruhi keputusan yang kamu buat dan tindakan yang kamu ambil. Karena itu, kualitas hidup kita tidak tergantung pada jawaban yang kita temukan, melainkan pada kualitas pertanyaan yang berani kita ajukan pada diri sendiri. Terlibat dalam refleksi diri dan pertanyaan harian membantu membentuk diri ideal ini dengan lebih jelas. Pertama-tama, bayangkan kualitas apa yang dimiliki diri idealmu. versi 2 dari dirimu jika kamu berhasil mencapai tujuanmu. Pikirkan tentang 5 kemampuan luar biasa atau kekuatan super yang akan dimiliki oleh versi dirimu yang lebih baik ini. Seperti apa versi ideal ini terlihat? Apa saja kekuatan unik yang dimilikinya yang mungkin hanya sedikit yang kamu miliki saat ini? Gambarkan diri idealmu ini dengan detail yang jelas. Mungkin mereka lebih percaya diri, memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik atau kemampuan untuk berkomunikasi secara elegan dengan orang lain. Mungkin mereka dapat mengelola waktu dengan sangat baik atau memiliki kreativitas yang tak ada habisnya. Penting untuk memvisualisasikan dengan jelas sifat-sifat ini karena mereka membentuk fondasi dari versi yang kamu inginkan. Ingatlah, kekuatan super ini lebih dari sekedar lamunan. Ini tentang menetapkan arah yang jelas untuk pertumbuhan pribadimu. Setiap kemampuan yang kamu bayangkan ini menyoroti area-area di mana kamu dapat mengembangkan dirimu lebih jauh. Sebagai contoh, jika salah satu kekuatan super dari diri idealmu adalah komunikasi yang luar biasa, mulailah berupaya untuk meningkatkan keterampilan komunikasimu. Juga, pertimbangkan bagaimana kekuatan super ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-harimu. Bagaimana hal itu akan mengubah cara kamu menghadapi tantangan, berinteraksi dengan orang lain, atau mengejar tujuanmu. Dengan menyelaraskan tindakanmu dengan sifat-sifat yang diinginkan ini, kamu secara bertahap bertransformasi menjadi versi ideal dari dirimu. Tentukan lima kebiasaan kunci. Selanjutnya, pikirkan tentang kebiasaan sehari-hari dari diri idealmu. Apa saja lima rutinitas atau praktik kunci yang mereka lakukan setiap hari tanpa henti? Dan kemudian, bayangkan tile dari versi ideal dari dirimu. bagaimana selera fashion-nya? Bagaimana dia memilih pakaian? Apakah dia lebih suka pakaian yang sederhana dengan harga terjangkau atau pakaian mewah yang berharga tinggi? Ini adalah kesempatanmu untuk sepenuhnya mendesain ulang dirimu. Bebaskan dari ekspektasi atau tuntutan masyarakat. Jika kamu membuat dirimu sendiri dari awal untuk mencapai tujuan besar, seperti menghasilkan pendapatan perbulan impianmu, apa yang ingin kamu perlihatkan dalam diri idealmu. Memvisualisasikan kebiasaan harian dan pilihan style ini bukan hanya tentang berangan-angan. Ini tentang menetapkan rancangan untuk transformasimu. Setiap kebiasaan dan pilihan style mencerminkan nilai dan prioritas dari diri idealmu. Sebagai contoh, jika diri idealmu berolahraga setiap pagi, itu adalah tanda menghargai kesehatan dan disiplin. Jika mereka berpakaian rapi, itu menunjukkan rasa hormat diri dan perhatian terhadap detail. Dengan cara bertahap menggabungkan kebiasaan dan pilihan style ini ke dalam hidupmu, kamu mulai menjalani hidup sebagai diri idealmu, membawamu lebih dekat ketujuanmu selangkah demi selangkah. Proses mengadopsi kebiasaan dan style baru ini adalah alat yang kuat untuk membentuk bukan hanya masa depanmu, tetapi juga identitasmu. Setelah kita mengintegrasikan semua konsep yang telah kita bahas sejauh ini dan benar-benar menjadi orang yang telah kamu bayangkan, ini adalah fase perwujudan yang bisa dikatakan langkah paling penting. Tetapi ini tidak akan efektif kecuali kamu telah dengan tekun mengikuti dua bagian awal. Pertama, melibatkan cara kamu menangani tugas-tugas. Pertimbangkan bagaimana diri idealmu akan melakukan tindakan ini. Ini bukan hanya tentang melakukan sesuatu, tetapi juga tentang semangat dan niat dibaliknya. Apakah kamu akan melakukannya dengan setengah hati atau sepenuh hati? Pikirkan siapa dirimu pada saat-saat itu. Sebagai contoh, apakah kamu sedang menjalankan bisnis, membuat keputusan, membelanjakan uang, atau berbicara dengan pasanganmu? Bagaimana diri idealmu akan menangani situasi-situasi ini? Kedua, keputusan dan niat. Niat adalah tentang tekad dalam pilihanmu. Setiap keputusan membawa kita ke jalur yang berbeda dalam hidup. Bayangkan bercabangnya jalan, setiap belokan mewakili hasil atau realitas yang berbeda. Untuk memastikan kamu berada di jalur tercepat menuju tujuanmu, selalu tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang akan diri ideal ku lakukan dalam situasi ini? ini membantu kamu membuat pilihan yang sejalan dengan versi diri kamu yang kamu inginkan. Pendekatan metode berakting Aspek terakhir menyerupai apa yang dilakukan oleh para aktor. Mereka memahami bahwa karakter yang mereka perankan secara bertahap akan menjadi realitas mereka. jika jika kamu konsisten bertindak dan berpikir seperti diri idealmu bahkan jika awalnya terasa seperti kamu hanya berpura-pura kamu akan tumbuh menjadi peran tersebut. Tidak apa-apa untuk memulai dengan sedikit keraguan atau penolakan. Yang terpenting adalah fokus pada momen berikutnya dan versi dirimu yang kamu inginkan. Semua usaha ini memerlukan tingkat kesadaran yang tinggi. kamu tidak hanya melakukan gerakan, kamu secara sadar membentuk perilaku dan pola pikirmu untuk sejajar dengan diri idealmu. Hal ini membutuhkan refleksi bahkan pada tindakan dan keputusan terkecil sekalipun. Memastikan bahwa mereka selaras dengan tujuan dan nilai-nilaimu. Transformasi ini tidak akan terjadi dalam semalam. Ini adalah proses bertahap untuk mengadopsi kebiasaan, pikiran, dan perilaku dari diri idealmu seiring dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan kecil ini akan terakumulasi dan kamu mulai melihat pergeseran dalam realitasmu. Kamu akan menemukan dirimu merespon situasi dan tantangan dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh dirimu yang dulu. Anyway, beri pendapatmu di kolom komentar ya. aku doakan semoga sobat bijak segera mencapai diri idealnya masing-masing. So, let's take action. Salam bijak! selamat menikmati!